Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berjanji akan melindungi setiap penyidiknya dari segala macam ancaman, termasuk yang saat ini membelit kompol novel Baswedan. Tadi malam, kompol novel akan ditangkap pihak kepolisian, karena dinilai terlibat dalam kasus penganiayaan yang terjadi tahun 2008 lalu. Pasca upaya penangkapan penyidik KPK, kompol novel Baswedan, dan penjemputan paksa 5 penyidik KPK, suasana di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini tampak lebih sepi. Kondisi ini sangat berbeda dengan tadi malam yang sangat mencegah. Hanya sejumlah petugas kepolisian yang masih berjaga di depan gedung KPK. Ketua KPK Abraham Sambat juga menegaskan akan melindungi para penyidiknya, baik secara pribadi maupun keluarganya. Selain itu, KPK juga telah melaporkan ancaman yang dialami penyidik KPK kepada Men Sesnek dan Men Kumham. KPK dalam hal ini melindungi dan tetap memperlukan perlindungan yang maksimal bagi penyidik-penyidik yang sedang terancam. Artinya apa? Bukan saja terancam dalam artian fisik, tapi juga mungkin terancam dalam artian fisikologis. Ada tekanan-tekanan. Sementara itu, setelah tadi malam sempat dikepung oleh petugas yang ingin menangkap kompol novel, hari ini suasana rumah penyidik KPK itu tampak sepi. Kompol novel Baswedan yang akan ditangkap polisi tadi malam adalah salah satu penyidik andalan KPK. Salah satu kasus yang tengah ditangani adalah kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan sejumlah petinggi kepolisian Republik Indonesia. Tim Liputan Trans7 Terima kasih telah menonton!